Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha Ridwan Kari serta Kepala-Kepala Kantor Kementerian Agama Seprovinsi Maluku Utara ASN Kanwil Kemenak Malut dan Kemenak Kota Ternate melakukan kunjungan langsung ke lokasi bencana banjir bandang di Kelurahan Ruah, Kota Ternate. Kunjungan ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dari ASN Kementerian Agama Seprovinsi Maluku Utara. Dalam kunjungan tersebut, Haji Amar Manaf menyampaikan rasa syukur karena dapat menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Bantuan yang disalurkan berasal dari donasi ASN Kemenak Malut dengan total bantuan senilai Rp240 juta, paket sembako, dan pakaian. Bantuan ini diberikan langsung kepada para korban di lapangan dengan harapan dapat meringankan beban mereka yang terdampak bencana. Alhamdulillah sore ini jajaran Kementerian Agama Maluku Utara menyalurkan bantuan terhadap korban banjir di Kelurahan Ruah, Kota Ternate. Jumlah bantuan yang disalurkan sore ini sebanyak Rp240 juta yang dibagikan kepada keluarga yang korban meninggal dan rumahnya pun jadi korban. diberikan kepada keluarga yang korban rumah dan keluarganya mengalami luka-luka. Diberikan keluarga yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan serta menyantuni anak-anak madrasah misruah sebanyak 15 orang. Jadi seluruh bantuan ASN Kementerian Agama Maluku Utara sore ini semuanya telah dibagikan kepada yang berhak menerima dan saat ini kami meninjau langsung lokasi banjir yang ada di Kelurahan Ruah, Kota Ternate. melalui bantuan kemanusiaan ini harapannya agar mereka yang mengalami korban ini bisa sedikit terobati, bisa sedikit membantu meringankan beban yang mereka menderita dalam menghadapi korban ini. Nah tentu ini bagian dari tanggung jawab kita semua bagaimana bisa membangun kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tim Humas, Kanwil Kemenak Malut, melaporkan.